Hai hari ini kita akan sortir bibit jahe merah ya salah satu utama yang paling penting dari pemilihan bibit itu sendiri yang harus diperhatikan adalah jenis rimpang jahe jahe merah sendiri mempunyai banyak banget bentuk rimpang salah satu normal rimpangnya sebesar ini ya nah hal yang pertama yang harus diperhatikan untuk bibit sendiri kita harus memperlukan bibit yang memang betul-betul masih segar dalam artian tua namun dia segar kadar airnya pun yang masih berlimpah ya pertama itu terus yang kedua aspek dari jenis rimpangnya nah ini kan kelihatan segar banget kelihatannya nih nah yang kedua itu ada dia usia tua cuman dia agak sedikit keriput nah ini kita sisihkan ya jangan dimasukkan untuk bibit nah selain yang dua itu cara fisik untuk melihat fisik jahe yang memang cocok untuk bibit itu adalah ketika kita potek untuk dia sudah terlihat serat-serat di dalam daging jahenya ya kita harus tahu aspek good ginger sama bad ginger nah ini kita ada semacam tubuhkan jahe yang belum kita sortir nah yang harus dua sepadai ketika memilih bibit itu jangan sampai dipilih bibit itu ada cacat yang disebabkan oleh entah itu penyakit atau oleh jambu contohnya seperti ini nah yang seperti ini tuh kalau bisa itu jangan sampai dipilih bibit ya karena dia akan berpengaruh ketika kita sudah masuk ke masa penanaman yang ada ketika kita tanam jahe dengan kondisi seperti ini jahenya itu akan gembos dan akan musuh ke dalam tanah ya sebetulnya untuk pemija itu tidak ada apa namanya itu tidak ada treatment sendiri kita hanya perlu tahu usianya berapa dari segi fisiknya kita sudah harus bisa melihat jahe yang tua itu seperti apa yang muda seperti apa ya rata-rata jahe yang sudah tua itu dia mempunyai warna yang merah merun atau dalam istilahnya seperti dark red seperti ini ya nih dark red kalau jahe yang masih muda itu dia seperti kelihatan baby red masih merahnya merah-merah muda tinggal ya kalau silahkan kita itu buat teman-teman yang butuh jahe untuk pemibitan untuk konsumsi everything else boleh menghubungi kami di 0838 11 22 2737 atau di www.jarrisrom.com ini kita kena di YouTube melihat bibitnya next video kita akan mencoba untuk melakukan proses penanaman so guys thanks for your attention warakamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati